Assalamualaikum teman-teman Welcome to Edufit Education with Fit Hello Sophie, Sobat Fitri Dimanapun kalian berada Gimana nih kabarnya kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat lafiat Dan juga bahagia selalu pastinya Oke guys, jadi sebelum kita Memulai videonya Jangan lupa dong untuk klik subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Notifikasinya, agar kalian tidak Ketinggalan informasi Beasiswa dari aku, dan kalian bisa menjadi orang Yang pertama gitu ya, yang mendaftar Beasiswa tersebut Oke guys, gak banyak berlama-lama Jadi, kali ini aku akan membahas Mengenai banyak banget pertanyaan kalian Yang masuk kayaknya Di dua hari ini ya Tentang mengapa sih Dari Aplikasi ya Buat pendapteran dari Beasiswa sejuta cita ini Error Atau Error saat kalian itu Mau kayak submit Kayak kirim Berkas-berkasnya Jadi, kenapa sih Itu tuh bisa terjadi Jadi, sebenarnya Buat alasan kayak secara Secara tepatnya juga Aku kurang tahu Karena aku bukan Pihak dari penyelenggarannya Jadi, aku hanya memberikan informasi Atau kemungkinan-kemungkinan Yang bisa menjadi penyebab Dari error tersebut gitu ya Error saat kalian mau mendaftarnya Jadi, yang pertama Kemungkinan pertama itu Kalian ada Persyaratan yang tidak Atau yang kurang tepat Jadi, yang pertama Yang harus kalian lakukan itu Yaitu Cek dulu persyaratan Yang udah kalian masukkan Itu benar enggak Jangan sampai ada yang kurang gitu ya Mulai dari Share poster ya 5 Lalu ada sertifikat 3 Dan Transkip nilainya Jadi, kalian harus kayak benar Cek-cek lagi ya Sebelum daftar itu Apakah udah benar Dari setiap persyaratannya Yang selanjutnya itu Cek format file Apakah didukung Atau tidak Jadi, kan Buat format file Yang didukung Dalam beasiswa ini Kan ada 3 ya guys Yaitu JPG JPG Dan juga PNG Jadi, kalian harus kayak Cek lagi Apakah Si file kalian Itu Fotonya itu Udah kayak memenuhi Persyaratan dari Format Yang didukung Oleh beasiswa ini Jadi, kadang kan Error atau gak bisa Kekirim itu Dikarenakan Format yang kalian Masukin itu Salah atau gak didukung Oleh beasiswa ini Jadi, kalian harus Mengecek dulu Apakah formatnya ini Udah benar Atau enggak Jadi, kalian bisa ngecek itu Buat formatnya itu Kalian bisa kayak Digalerikan guys Terus, kalian tekan Dari gambar kalian Lalu biasanya ada Titik 3 gitu Kayak info Jadi, info Apa sih Jenis file tersebut Jadi, kalau rata-rata itu kan Kalau foto itu Kalau gak JPG JPG Ya, PNG Ya, gitu deh Semoga udah bener ya Kalian ngecek si Persyaratannya Juga formatnya Dan ini ada Kemungkinan terakhir Jadi, kemungkinan terakhir ini Mungkin karena error Kenapa bisa error? Karena mungkin pastinya Banyak yang mengakses Si aplikasi ini Atau Meng-apply Beasiswa ini Pastinya kan Karena Sejuta-cita itu kan Beasiswa yang Worth it gitu ya Dari Dana pendidikannya juga Buat mahasiswa itu Sampai 5 juta rupiah Gitu ya Jadi, kan itu Pasti banyak banget Orang yang Mau Mendaftar Beasiswa ini Apalagi Beasiswa ini Kalau misalnya Katanya Sudah memenuhi Kuota gitu ya Akan Tiba-tiba Ditutup Jadi, mungkin Pada cepat-cepat gitu Tapi, ini malah Menyebabkan Si aplikasi ini Menjadi error Jadi, ini sama aja Kayak kita misalnya Menggunakan Form Atau ya Website Terus digunakannya Itu secara rame-rame Atau banyak Kan itu kan Kadang jadi lemot Jadi, error Jadi, sama kayak Waktu dulu aku Buka pengumuman SBMPTN Gitu ya Itu sampai Sampai website-nya error Karena banyak yang Aksesnya Jadi, ini bisa juga Terjadi di aplikasi Beasiswa Sejuta Cita Jadi, kalian harus kayak Sabar gitu ya Guys Dan, kalian harus Cek secara berkala Apakah udah bisa Atau belum Tapi, jangan kayak Satu menit Dicek Nanti Semenit lagi Dicek Jangan gitu Nanti malah Jadi, nggak Bener-bener Gitu ya Jadi, kalian harus Ceknya Misal Satu jam Kemudian Dan, kalian Nggak usah Diambil Pusing Nanti juga Pasti Bisa bener lagi Soalnya, ada Kayak Pengalaman Dari Dari Yang bilang Ya bisa untuk menunggu Sabar intinya sih ya Nanti juga insya Allah pasti akan benar lagi Dan kalian bisa cepat buat daftar Beasiswa ini Oke guys mungkin sekian yang bisa Aku sampaikan mengenai alasan Atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Mengapa sih aplikasi Beasiswa sejuta cita ini bisa Error jadi itu hanya Pendapat pribadi aku aja ya guys Jadi mungkin kalau Kayak penjelasan lebih lanjutnya itu Kalian bisa tanyakan mungkin di instagramnya Sejuta cita atau di Ya di instagramnya ya Jadi kalian bisa kayak komen aja Atau kalian DM si Miminnya siapa tau nanti Akan dibalas gitu ya guys Oke guys mungkin sekian yang bisa aku sampaikan Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dong Like dan subscribe Share ke temen-temen kalian yang mungkin membutuhkan Informasi beasiswa dari aku Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye semua Sub indo by broth3rmax